Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku semuanya terkait masalah Yusuf Mansur ya saya bacakan ini beritanya yang viral lagi ya dari media online terkini.id dan banyak media lain ada di Google itu dengan judul Singgung Yusuf Mansur Gus Mifta sebut juara bicara sedekah enggak ada hasil begitu judulnya kawan 18 Maret 2022 ini beritanya ya Beredar Fidolawas Gus Mifta singgung Yusuf Mansur ia menyebutkan Yusuf Mansur juara bicara sedekah tapi banyak jamaah yang tidak mendapatkan hasil daripada yang dijanjikan Yusuf Mansur dalam ceramahnya tentang sedekah selain menyinggung Yusuf Mansur tentang ceramahnya Gus Mifta juga menceritakan kesaksiannya ia pernah melihat jamaah penyumbang satu pom bensin ada juga jamaah yang menyumbang mobil Innova lengkap dengan BPKB Hai pernyataan tersebut disampaikan Gus Mifta dalam salah satu ceramahnya kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube Murti Astuti air dengan judul penipuan Ustadz Yusuf Mansur berskedok sedekah sebagaimana dilansir pada Jumat 18 Maret 2022 Hai saya sering diskusi sama Ustadz Yusuf Mansur ujas ujar Gus Mifta menjelaskan makanya sekarang coba kita lihat sekarang kan juara juara Yusuf Mansur itu berbicara tentang sedekah juara ujar Gus Mifta melanjutkan paling dia sekarang postingnya di Instagram itu yuk di lombok di lombok butuh bangun rumah Tafis silakan yang mau bersedekah ujar Gus Mifta melanjutkan begitu banyak orang yang terprovokasi ingde lala orang hasil atau ternyata tidak ada atau tidak dapat hasil ujar Gus Mifta melanjutkan di demo sama orang Piet Ustadz aku melu omonganmu orang lunas utangku bagaimana Ustadz aku ikut omonganmu tidak lunas utangku ujar Gus Mifta melanjutkan kemudian Gus Mifta menceritakan kesaksiannya saat menghadiri dan mendampingi cerama Yusuf Mansur di masa lalu dulu itu saya kalau damping Ustadz Yusuf Mansur cerama siapa yang punya masalah Ayo kalian hari ini bawa apa sedekahkan ya kan minta sama Allah ujar Gus Mifta menjelaskan saya itu pernah menyaksikan Pak orang punya pembensin tujuh yang satu disedekahkan langsung dikasih ujar Gus Mifta melanjutkan orang bawa Inopa dikasih sama BPKB nya ujar Gus Mifta melanjutkan dan seterusnya Hai bah Hai tidak intinya viral ini ya Hai permasalahan yang diapi oleh Ustadz Yusuf Mansur Nah tadi yang dikatakan tadi itu kan video lawas tapi viral lagi kenapa ini bisa viral karena kalau saya lihat saat ini sampai sekarang kan saya ikuti perkembangannya Oh sang Ustadz nih ya kan saya ikuti terus perkembangannya terkait permasalahannya dan saya tetap mendoakan semoga permasalahannya bisa segera selesai namun ternyata ini muncul lagi yang lama-lama di video ya seperti video lawasnya Gus Mifta yang ini masalah sedekah yang saya tahu itu masalah sedekah itu adalah keikhlasan ya keikhlasan Hai nah kemudian Oda orang yang menerima sedekah juga Hai adalah keikhlasan tapi tentunya dalam hal ini ada yang sedekah itu ikhlas karena tanpa lain-lain tapi rata-rata yang kulihat dalam peristiwa ini semua sedekah dengan harapan ada eh berharap yang lebih ya dengan cara berdoa ya nah makanya permasalahan ini banyak sekali yang terjadi ya sedekah memang sangat bagus ya sedekah tapi saran saya kalau mau sedekah ya kalau saya utamakan dulu tetangka yang paling dekat ya kita lihat di tetangga kita di sekitar rumah kita ya bagaimana kehidupannya kalau kita memang berkecukupan ya ada yang lebih mah lebih baik sedekah dengan tetangga dulu Hai ya kan Hai akhirnya banyaklah cerita-cerita meri terkait eh Ustadz Yusuf Mansur ini dan sekali lagi saya secara pribadi tetap mendoakan Ustadz Yusuf Mansur agar bisa segera selesai masalahnya Hai ya kan tapi kalau Hai kita ini dapat sedekah kemudian itu di di umbar-umbar ya eh eh masalah hasil sedekah itu apalagi sampai punya mobil mewah nah ini kan jadi masyarakat juga tanda tanya Hai iya kan Hai harusnya menerima sedekah itu kan betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak nah tapi kita tidak tahu yang per yang jelas saya pernah lihat itu mobilnya Ustadz Yusuf Mansur itu mobil ada beberapa mobil mewah lah itu ya sama rumah mewah ya semoga saja itu harta itu datangnya dari hasil keringat sendiri bukan karena dari sedekah seseorang ya biar tidak terjadi polemik lagi dan sekali lagi mudah-mudahan eh permasalahan Ustadz Yusuf Mansur bisa segera eh diselesaikan dengan baik karena ada juga informasi katanya ada juga karyawan yang tidak diga yang belum digajikan itu selama berapa 20 bulan kah ya ada juga yang masalah bisnis batubara lah dan sebagainya terlalu banyak ya permasalahan yang muncul belakangan ya terkait masalah investasi-investasi padahal dulu itu kan sempat viral dan heboh terkait eh apa paytrain sebenarnya paytrain itu awalnya sangat bagus ya banyak sekali peminatnya banyak sekali yang berhasil seandainya mungkin disitu fokus saja di paytrain ya saya kira walaupun lah eh apa itu sebenarnya cepat pergerakannya namun setelah ada buka investasi yang besar kan banyak orang berharap oh pasti dia akan percaya ih kita dengarkan aja eh omongan ulama ulama Ustadz pasti orang percaya tapi ternyata belakangan banyak yang merasa dirugikan ya kan jadi sekali lagi kawan ini tadi berita yang saya bacakan ternyata itu adalah video lawas namun masih viral sampai sekarang sekali lagi yang ketiga kalinya saya secara pribadi tetap mendoakan semoga Ustadz Yusuf Mansur bisa segera menyelesaikan masalahnya dengan baik dan benar bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh